Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua akan melaporkan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto ke Barres Krimpolri. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarodin Simanjutak telah meminta kuasa untuk melaporkan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto ke Barres Krimpolri dengan dugaan penyebaran hoax. Keluarga menyayangkan Benny Mamoto selaku komisioner Kompolnas justru membiarkan informasi kematian Brigadir Joshua yang terkesan jangga. Menurut pengacara Brigadir Joshua semua informasi yang beredar terkait kematian Joshua seperti pelecehan seksual dan LGBT adalah hoax. Kita langsung terhubung dengan pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarodin Simanjutak dan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak, selamat sore. Baik saya ke Pak Kamarodin terlebih dahulu. Apa tuntutan yang rencananya keluarga akan ajukan Pak? Kepada sejumlah pihak. Terima kasih Mbak. Sejak pertama kali saya menangani perkara ini, saya sudah mengingatkan di hadapan peluang jeneral di Barres Krimpolri agar berhenti menyebar hoax, yaitu tentang tuduhan pelecehan seksual, tuduhan ancaman pembunuhan kepada Ibu Putri, kemudian tuduhan tembak-menembak, dan saya sertai dengan alasan tidak mungkinlah almarhum, baik dia sebagai ajudan maupun dia sebagai dianggap anak melecehkan Ibu Putri, apalagi Ibu Putri itu adalah berada di samping suaminya. Dalam hal ini, Bapak Berdisambo selaku Kadipropam. Tetapi mereka ini terus menyebar hoax seolah-olah itu benar terutama oleh Bapak Bini Mamoto yang men-copy-paste seluruh keterangan daripada Kapolres Jakarta Selatan dan mengatakan bahwa beliau telah menginvestigasi dan turun ke lapangan, begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa yang membuat Kompolnas menyetujui pembunuhan karakter terhadap Brigade Joshua di awal kasus ini mencuat? Baik, terima kasih Mbak. Sampai hari ini Kompolnas tetap melaksanakan tugas sebagai fungsi pengawasan fungsional di dalam kasus kematian Brigadier J yang telah ditetapkan oleh penyidik. Itu adalah pembunuhan berencana tersangkanya sudah ada. Terus kita monitor, kita monitor juga proses agar dipercepat pelimpahan berkas semua tersangka itu ke JPU. Termasuk hasil ITWASUS, inspektorat khusus untuk penanganan kode etik juga harus segera. Kita juga sudah meminta untuk segera didahulukan penegakan kode etik terhadap Ferdisambo agar segera diberikan sanksi yang seberat-beratnya, saya kira itu Mbak. Baik, Pak Kamarudin silakan tanggapannya. Boleh-boleh saja misalnya, dia diperiksa secara kode etik juga bersamaan dengan penerapan tersangka. Atau pemeriksa secara pro-justisia. Tetapi yang kita persoalkan adalah, selain itu, terus-menerus hoax itu ditebar. Mulai daripada lukus deliktinya di Durentija, kemudian sekarang berpindah menjadi Kemaglang. Dan yang terus-menerus mendebar itu adalah, baik dari Bertipidum Polri, dari Karopemas, Kadipumas, maupun dari Kompolnas, LPSK, maupun Komnas HAM. Termasuk Komnas Perempuan. Bersama-sama dengan Kapolodameter Jaya. Ya, jadi mereka ini terus mempreming bahwa seolah-olah yang menjadi korban itu adalah Ibu Putri bersama Pak Perdi Sambo. Dan menjadi pelaku adalah almarhum. Nah, ini menurut saya kalau tidak ada tindakan yang tegas secara hukum, maka hoax ini akan dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ini merupakan suatu kejahatan yang sangat masif. Baik, Pak Kamurid, tapi kan sekarang sudah berbalik, Pak. Kasusnya sudah berbalik dan fakta-fakta sudah mulai terungkap. Betul, biarpun berbalik, tetapi energi kita sangat habis dikuras untuk memberi penjelasan ini. Karena hoax-hoax yang disebarkan oleh institusi negara ini sudah terlanjur dinikmati oleh masyarakat. Baik, saya ke Pak Yusuf. Silahkan Pak Yusuf, tanggapannya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Bang Kamarudin itu, secara hukum kami juga memahaminnya. Tentu sebagai kuasa hukum almarhum Brigadir, tentu ingin membebaskan sebebas-bebasnya dari tuduhan sekecil apapun. Tentu itu kan proses hukumnya sedang berjalan, sekarang tersangka baru sudah diketapkan. Tentu ini harus kita kawal, kita dorong seiring itu pelibahan berkas di JPU mudah-mudahan segera P21, pendegakan kode etik juga harus kita kawal. Dan kami memastikan berdasarkan Perpres nomor 17 tahun 2011, Komponas akan ikut serta di dalam pendegakan kode etik itu. Khusus Pak Sambu, kami sudah meminta segera diproses agar yang persangkutan diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Di dalam perkap tidak ada sanksi lebih berat daripada pemberhentian, tidak dengan hormat. Saya kira itu prioritas kami pada saat ini. Kami tetap menghargai dan mengerti apa yang dimaksud oleh Bang Kamarudin sebagai kuasa hukum Brigadir C untuk mebebaskan sebebas-bebasan dari tuduhan apapun tentunya. Itu kami pahami secara hukum. Baik Pak Kamarudin, saat ini fakta sudah terbuka, kondisi sudah sangat berbalik 180 derajat dari kondisi awal. Apalagi sebenarnya yang jadi tuntutan keluarga? Sebenarnya mereka masih terus bermain antara lain dengan mengatakan bahwa seolah-olah Bapak Perdi Sambu itu melakukan satu perbuatan tanpa motif. Ini juga kaitannya nanti di pengadilan atau di kejaksaan supaya yang bersangkutan itu bisa lolos daripada sangkaan pasal 340. Karena seluruh dunia ini tahu bahwa apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 340 atau penggunaan terencana, pasti ada motif. Tetapi mereka ini terus berbohong dengan mengatakan bahwa motifnya nanti dibuka di pengadilan atau dikatakan tanpa motif. Saya sudah langsung bisa membaca ke mana arahnya. Berarti arah mereka ini nanti akan menjadi ke-338 atau kepada 351 W3. Baik, baik. Pak Yusuf singkat saja boleh ditangkapi? Terkait dengan motif tentu apa yang telah dinyatakan oleh Pak Ketua Kompolnas sekaligus Mengkopol Hukam Progmafus terkait dengan motif dewasa sementara ini terus itu yang kita pedomani dulu. Tapi kita terus memberikan saran kepada Polri agar segala motif apapun itu dipastikan yang tentu yang melatar belakangi adanya pembunuhan berencana itu. Itu sudah kami sarankan. Baik, terima kasih Bapak Kamarudin Simanjuntak dan Pak Yusuf Farsim telah bergabung bersama kami di ANewsroom Weekend. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Pemirsa ANewsroom Weekend akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tetap bersama kami. Yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Itulah pernyataan tegas Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo terkait perintah pemberantasan judi. Kapolri menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya, terutama terkait penanganan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dunia perjudian memang saat ini menjadi sorotan. Tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah praktek judi, terutama judi online, sedang dilakukan pemberantasan secara masif. Pemain judi dan bandar pun dibuat ketar-ketir beberapa pekan terakhir ini. Perintah tegas dan serius dari Kapolri hari ini semakin menjadi warning bagi pelaku judi. Kapolri bahkan meminta jajarannya angkat tangan, jika merasa tidak sanggup melaksanakan perintahnya. Yang tidak sanggup angkat tangan. Kalau tidak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin. Kapolri mengawali arahannya dengan memerintahkan seluruh jajaran untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap Polri yang belakangan menurun akibat peristiwa penembakan di Duren 3. Bahkan Kapolri menjabarkan hasil survei publik terhadap kepolisian sempat anjlok akibat kasus tersebut. Kini setelah kepolisian membuktikan komitmennya untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas, perlahan kepercayaan publik mulai kembali. Kasus Verdi Sambo kini menjadi pertaruhan maruah kepolisian di mata publik.